Katakan di hadapan semua orang bahwa Musa telah menyetubuhiku Sedangkan saat ini aku sedang hamil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karun adalah umat Nabi Musa alaih salam Sekaligus putra dari paman beliau atau sepupu Dia juga adalah keturunan Nabi Ibrahim alaih salam Dengan nama lengkap Karun bin Yash'ar bin Qohis bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim Karun dianugerahi oleh Allah SWT dengan banyak kelebihan dibandingkan dengan orang-orang di masanya Dan di antara kelebihan Karun adalah kecerdasan dan telah hafal kitab Taurat di luar kepala Tak hanya cerdas tetapi Karun juga sangat pandai mengais rezeki Karun memiliki harta yang sangat berlimpah yang disimpan dalam gudang-gudang Saking banyaknya harta, beberapa ulama berpendapat bahwa butuh 60 keledai untuk bisa mengangkut semua kunci Dari setiap gudang penyimpanan hartanya Padahal setiap kunci tidak lebih besar dari satu jari manusia Namun kecerdasan dan banyaknya harta kekayaan yang dimiliki Karun Tidak membuatnya turut membantu perjuangan Nabi Musa AS Justru sebaliknya, Karun malah merasa bakhil, dengki, dan durhaka kepada Nabi Musa Tak segan-segan, Karun pun sering menghasut Nabi Musa AS Bahkan dia turut membantu Raja Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa AS Nah, ketika Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Musa AS Untuk mengeluarkan zakat atas harta penduduk Bani Israel Yaitu seperempat dari harta mereka Lagi-lagi, Karun berusaha keras untuk menghasut Nabi Musa Dengan mengatakan kepada penduduk Bani Israel Sesungguhnya, Musa hanya ingin mengambil harta kalian Kata Karun, tentu saja sebagian dari mereka pun ada yang ikut terpengaruh dengan hasutan itu Dan sebagian lain pun masih teguh mengikuti ajaran Nabi Musa Tak henti-hentinya, Karun pun terus-menerus menghasut dan menyebarkan fitnah kepada Nabi Musa AS Pada suatu ketika, Karun berencana untuk menebarkan fitnah besar yang biasa meruntuhkan Nabi Musa AS Karun pun menyuruh kepada pengikutnya Datangkanlah kepadaku seorang wanita pelacur Sehingga dia bisa melemparkan tuduhan kepada Musa atas dirinya Ucap Karun Beberapa saat kemudian, didatangkanlah seorang wanita pelacur kepada Karun Kemudian, Karun memberikan uang seribu dinar kepadanya sambil berkata Katakan di hadapan semua orang bahwa Musa telah menyetubuhiku Sedangkan saat ini aku sedang hamil Wanita pelacur itu pun hanyut oleh iming-iming Karun Dan bersedia melaksanakan apa yang dia minta Di hari Id penduduk Bani Israel Atau hari perayaan besar Bani Israel Karun mengumpulkan penduduk Bani Israel Dan juga Nabi Musa beserta kaum beliau dalam suatu tempat Dan di hadapan semua orang Karun bertanya kepada Nabi Musa AS Wahai Musa Berikanlah kami nasihat atas penembusan bagi orang yang melakukan kejahatan Nabi Musa pun menjawab dengan suara yang tidak begitu keras Barang siapa yang mencuri Maka kami akan memotong tangannya Barang siapa menduduh Maka kami akan menjilidnya Atau memukulinya Barang siapa berzina Musan Maka kami akan merajamnya Karun pun menyelap pembicaraan Nabi Musa AS Meskipun jika orang itu adalah kamu Wahai Musa Dan Nabi Musa AS pun menjawab dengan tegas Ya, meskipun jika itu aku Karun pun menyelap pembicaraan Nabi Musa AS kembali Wahai Musa Sesungguhnya Bani Israel menganggap bahwa Kamu telah berzina dengan wanita pelacur Kemudian Nabi Musa pun menjawab Panggilkan dia kehadapanku Tak lama kemudian Wanita berzina pun didatangkan kehadapan Nabi Musa AS Sedangkan beliau menyumpah wanita itu Demi zat yang telah menciptakanmu Menciptakan lautan Dan menurunkan kitab Taurat Katakan dengan sebenarnya Kata Nabi Musa dengan tegas Pada saat itu Allah menurunkan hidayah kepada wanita pelacur itu Sehingga ketakutannya kepada Allah dan Rasulnya Membuatnya berkata jujur Wanita pelacur pun berkata Sesungguhnya Karun telah memberiku uang seribu dinar Agar aku melemparkan tuduhan atas diriku Kepadamu Dan aku begitu takut kepada Allah Jika aku menuduh Rasulnya Nabi Musa AS pun tersimpu Dan bersujud sambil menangis Memohon pertolongan kepada Allah SWT Wahai Tuhanku Jika aku adalah Nabi-Mu yang hak Maka berilah pertolongan kepadaku Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS Sesungguhnya aku telah menjadikan bumi tunduk atas perintahmu Maka perintahlah dia sesukamu Nabi Musa AS pun bangkit dan berkata tegas Barang siapa yang bersama karun Maka tetaplah bersamanya Dan barang siapa yang bersamaku Maka menyingkirlah darinya Mendengar perkataan Nabi Musa AS Orang-orang ban Israel pun menyingkir dari sisi karun kecuali dua orang Kemudian Nabi Musa AS pun berkata tegas Wahai bumi telanlah mereka Karun dan dua pengikutnya Atas perintah Nabi Musa AS Bumi pun menelan ketiganya sampai lutut mereka Nabi Musa AS berkata untuk kedua kalinya Wahai bumi telanlah mereka Atas perintah Nabi Musa AS Bumi pun menelan ketiganya sampai pusar mereka Sedangkan karun dan dua pengikutnya Meminta belas kasihan Nabi Musa AS Nabi Musa AS berkata untuk ketiga kalinya Wahai bumi telanlah mereka Atas perintah Nabi Musa AS Bumi pun menelan ketiganya sampai leher mereka Sedangkan karun dan dua pengikutnya Meminta belas kasihan Nabi Musa AS Namun dikarenakan kedenggian dalam karun dan dua pengikutnya Kemarahan Nabi Musa AS membuat beliau tidak memperdulikannya Nabi Musa AS berkata untuk keempat kalinya Wahai bumi telanlah mereka Atas perintah Nabi Musa AS Perlahan bumi pun menelan seluruh badan ketiganya Sedangkan ketiganya meminta belas kasihan Nabi Musa AS Dalam situasi seperti itu Banyak orang dari Bani Israel saling berbisik Sesungguhnya Musa mendoakan karun agar dia bisa mewarisi rumah dan gedung hartanya Nabi Musa yang mendengar bisikan Bani Israel itu Kemudian berkata untuk yang terakhir kalinya Wahai bumi telanlah rumah dan semua harta milik karun Tiada yang mampu membatalkan kekuasaan Allah SWT Dia menenggelamkan karun, pengikut, dan harta kekayaannya Kedalam bumi sebagai pelajaran untuk umat Nabi Musa AS Dan juga umat-umat setelahnya Dan sampai sekarang pun Kisah karun menjadi pelajaran unik Dan berharga bagi kita semua Agar kita tidak haus akan kekayaan dunia Dan melalaikan perintah Allah SWT Bahkan nama karun pun dikenal bagi mereka yang menemukan harta terkubur Dengan sebutan harta karun Sekian kisah kali ini Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.